Kamu tak apa-apa? Oh, berantem, berantem. Audrey Aking Out The Jungle kembali pada program konservasi dan rescue kita. Kalian tahu ada dua brook yang gua rescue, maka kan MS Trina. Yang pertama Kong, ada di sebelah sini. Dan yang kedua ada Dewi di sebelah situ. Hari ini hari pertama pertemuan mereka berdua. Kong ini gua dapat dari orang yang meninggalkan dia karena meninggalkan Covid. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan yang punya brook, Pak? Iya, halo. Ini siapa ya? Pak, kami dari tim Indo Exotic. Saya mau konfirmasi Bapak yang tinggal di daerah ***, betul? Iya, betul. Saya dapat laporan dari Pak Tolib, security keamanan kita. Apa benar Bapak ada meninggalkan brook Bapak? Oh, itu beruk sama istri saya, Pak. Jadi, dulu saya sama istri saya tinggal di daerah tersebut. Cuma istri saya sudah meninggal dan kebetulan mama bertua saya juga kena Covid. Jadi, saya harus pulang kampung, Pak. Ditelantarkan, kelaparan, kita rescue. Gue yang pertama memberikan makan. Kita selamatkan, kita vaksin, kita mandiin, kita rehab. Hari ini sudah lumayan jinak dan bisa bermain dengan keeper gue. Tapi hanya beberapa orang yang dia pilih, tapi sangat dirahi tadinya. Dewi gue dapat dari salah satu kuburan keramat di Jakarta. Satu tahun sudah dipelihara di bawah pohon menjadi penjaga kuburan. Dan akhirnya kita rescue karena owner-nya mengetahui gue memiliki brook jantan. Dan si betina ini akan dipasangkan dengan kong. Bagaimana respon mereka pas pertama kali ketemu? Ini dia reaksinya. Ibusa nerempuan massin juga seperti itu. Sari kata dari sumber piirik gerai. Dan sampai di sini listako była buah Michigan. Bagaimana cara saya pulang sul an-stop mereka. Bagaimana cara saya tidakikesui berjuangan jir configure. їomek ratai ini dan jirkan kee interwoastit yang mana keempat ritual tubuh jantawan harakunya keempatutus, adding jirkan perangkat biaranku mus etkwaranضi 기�itamn постро. Terima kasih. Terima kasih. Udah lama kan kalian gak liat kong. Nah ini dia. Dia biasa aja sih. Sekarang bulunya tambah tebal. Bedanya. Masih mirip-mirip aja dari dulu sampai hari ini gak ada bedanya sih. Bulunya aja tambah tebal. Coba kita buka ya. Jadi ini gue punya beberapa kandang evakuasi. Jadi fungsinya adalah untuk bawa-bawa hewan. Karena kalau kita taruh di kandang gede langsung, bawanya susah ya. Semua zoo juga punya kandang evakuasi. Jadi inilah kandang evakuasi. Semoga gak berantem guys. Kenapa kita temuinnya pakai rantai? Gue avoid berantem dan luka-luka. Takutnya gak cocok ya. Sebagai koloni tapi semoga dia cocok. Wuh. Oke. Are you okay? Oh berantem, berantem, berantem. Berantem, 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 berantem. Oke. Nah ini nih fungsinya nih. Kadang dia bisa gak bisa jadi satu koloni walaupun sama-sama beruk ya. Ini kita sosialisasikan dulu pelan-pelan. Jadi ini pertemuan pertama. Semoga bisa jadi satu koloni ya. Oke. Mau berdiri. Nah ini malah dia kabur ya. Dia tuh. Malah liat-liatan ujung ke ujung. Kenapa? Deo. Gak mau ketemu sama Kong itu. Mau ketemu apa enggak? Mau ketemu. Mau ketemu enggak? Malah begitu dia. Dia ini takut sebenarnya. Karena Kong saiznya lebih besar. Waduh. Malah makan gembok. Nah ini dia kabur malah. Malah makan gembok. Ayo, ayo. Kong yang bener Kong. Sini, sini, sini. Di bawah. Di bawah ayo. Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah. Turun. Oke. Kita harus pelan ya. Berhati-hati. Tetap ini hewan satwa sedikit liar. Jadi dia kayak no respon ya sebenarnya. Ini Dewinya kayak gak jelas juga. Tinggal lakunya nih. Mungkin karena masih pakai rantai sih. Iya, mungkin, mungkin. Tapi gue masih belum trust. Kalau gak dirantaiin. Itu makan apa itu? Sebenarnya yang bener adalah kandangnya kita sebelah-sebelahin sih. Bener-bener di sebelah-sebelahin sampai dia ini. Nah ini malah dia kayak. Tuh, gak jelas ya karakternya tuh ya. Wot, 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 wot. Enggak, enggak gitu, enggak gitu. Yuk agak mundur sedikit kita. Agak mundur ke sana. Kita ke arah belakang aja. Dia deket kandang situ supaya gak banyak yang kecerat. Oke. Ya ini kandang mereka sebenarnya. Udah kita gedein. Kandangnya gede banget. Udah kita kasih roda. Ini perbagus. Kita sih pengennya mereka, ya welfare-nya terjaga ya. Breeding atau gimana gitu. Cuman kita belum lihat ada. Kecocokan nih. Oke. Ong. Ini mereka berdua kayak panik ya sebenarnya. Gak bisa diem malah. Tuh. Waduh joget, malah joget aneh banget. Tapi ini udah gak berantem untungnya. Tapi kayak gak peduli atau sama lain ya. Apa ini maksudnya apa ini? Ya gitu ya pertemuan pertamanya aneh. Berjalan sangat aneh ini. Ini aneh banget sih. Coba kita lihat. Ya emang gak peduli satu sama lain ya. Kayaknya. Ya ini dia pertemuan pertamanya guys. Kurang lebih begini. Waduh. Kenapa ini? Ini ada pertanda aneh ini ya. Ini kelakuan aneh banget sih. Gue gak pernah lihat kayak gini. Kelakuan ya. Mungkin mereka gak mau di... Kasih tunjuk kemana-mana ya. Ke kamera atau kemana. Tuh ini malah marah. Sekarang. Ini aneh banget kelakuannya. Nah malah tidur-tiduran berdua. Gak jelas sih ini. Ini kelakuan aneh. Gak birahi guys ya. Udah gak birahi sekarang. Bot. Mendekati, mendekati. Tapi tidak terjadi apa-apa. Cuma gitu-gitu doang. Ini rasa gue dia ngeliat pisang sih. Tapi gue takut kalau rebutan pisang malah jadi... Malah tidur-tiduran gini. Kenapa ini? Ini hal yang amat aneh. Coba mungkin boleh diambilin pisang mungkin ya. Ntar dulu pegangin yang kenceng. Ini itu lapar dia. Dua-duanya lapar. Kita coba kasih pisang dan nasi ya ini. Yuk. Ini makannya bareng. Semoga dengan makan bareng bisa... Mereka bisa ini ya. Seneng banget, seneng banget. Apel juga ada apel di sini. Semoga dengan makan bareng bisa... Saling berbagi ya. Bisa bikin mereka lebih bonding. Karena ini pertama kali ketemu ya. Sejujurnya ini bahaya. Karena tadi awal hampir seserang. Ini sama-sama melihat... Makanan gak ini dia. Gak konsen. Oh boy. Bukan. Kita ajarin mereka sharing ya. Ya. Berisik nih yang ini nih. Ya. Doyan banget apel ternyata. Malah makan bareng ini begini. Gimana ini? Ini kelakuan yang amat aneh ini. Tadi ada satu momen Dewi ini sempet mau nyerang kameramen. Ada satu momen Kong juga mau nyerang Dewi. Gak tau ini ada sesuatu yang aneh aja hari ini. Harusnya sih gak begini kelakuannya. Kenal lah nama Dewi. Wah Dewinya tuh ngalah sebenernya ya. Kalau Kong dateng Dewinya ngalah. Ya. Sekarang Kong bulunya lebih panjang guys. Kayaknya bisa lihat bulunya jauh lebih panjang. Mukanya juga mulai tumbuh bulu. Gak kayak dulu botak ya. Sekarang. Nah itu dia tuh. Makannya. Makannya sukanya buah ya. Sekarang. Bisa makan ambil tiduran. Tiduran gitu. Ini nih kegiatan birahi nih. Baru mau mulai nih. Nih. Dewi kegiatan birahi megang-megang ala kelamin ya tuh. Tuh. Cuma ininya malah gak napsuan. Amp doyangnya cuma sama orang kali ya. Sama perempuan ya. Tampaknya sih mau main. Cuma kalau dibebasin kita agak gak ngeri ya. Karena udah beberapa korban jiwa ya. Maksudnya luka-luka. Jadi. Ini gak main-main. Nampak sini ngeratinya. Dua-duanya gue yang pegang. Tunggu tunggu. Tunggu. Ayo yang benar. Wood wood wood. Oke. Wood wood. Oke. Yang mulai menyerang. Ya tenang ya. Tenang. 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 Waduh dia gak tenang. 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 Oke akan lebih aman kalau satu-satu memang. Dia kalau panik tenaganya kenceng banget soalnya. Oke beberapa rantai kita ganti. Jadi kita pakai ini karena perilakunya makin hari makin beringas guys. Tuh ya. Kalian bisa lihat ini beringas banget sebenarnya. Very dangerous. Jadi. Oke sekarang kita akan. Kita akan masukin ke kandang. Kita akan coba beberapa jam. Beberapa menit kita masukin ke dalam situ. Tapi masih di rantai ya. Kita mau lihat apakah bisa ya. Tidak usah pisah kandang. Di satu kandang yang sama tanpa berantem. Kita lihat sih gak ada berantem ya. Setelah makan. Jadi semoga bisa. Di satu kandang yang sama tanpa berantem. Yuk kita masukin yuk. Di ujung ke ujung aja ya. Ini sementara kita rantai dulu. Daripada nanti ada proses perberanteman. Kita males banget kalau ada berantem-berantem. Jangan naik sana. Ayo sini. Sini. Sini yuk. Sini. Waduh. Ini akrabnya malah sama manusia kalau ini. Ini aneh ini. Jadi. Agak geser ke sebelah sana. Biar ini agak di sebelah kiri ya. Supaya kalau sebelah sana. Ini sementara dulu kandangnya. Nanti kita akan kasih tangkringan dan lain-lain. Setelah udah aman menjadi koloni. Begitu ya. Oke. Kita masukin. Sekarang ke sebelah kiri. Yup. Waduh. Kita ikat dulu dengan rantai. Jadi ini di rantai begini. Kita taruhnya di arah rendah ya. Jadi dia gak akan kecekek kalau misalkan jatuh atau gimana. Karena ini di bawah rantainya. Kalau dia mau jalan ke atas bisa. Tapi terturun lagi. Gue menghindari perkelahian. Oke. Wah gila. Pertemuan yang sangat mencengangkan. Gue gak sabar mereka bisa. Welfare-nya lebih terjaga dengan kawinnya sebenarnya ya. Gira-gira kagak ada ceweknya mau kawin sama orang. Gira-gira ceweknya tidak mau kawin. Malah tidur-tiduran doang. Mungkin belum saatnya dia. Jadi. Semoga someday dia akan kawin. Kesimpulannya jangan pernah memelihara beruk guys. Karena susah sekali. Udah kecilnya lucu, gedenya galak, dibuang. Makin gede, makin gak ada yang bisa komitmen untuk perawat mereka. Umur mereka bisa sampai 30 tahun. Jadi kalau mau memelihara, harus sampai mereka meninggal. Jangan dibuang-buang. Ditambah menyatukan koloni beruk itu jauh lebih susah dibanding monyet pantai. Kembali seperti ini. Belum mau jadi satu. Kembali kita harus melakukan asimilasi. Gue berharap yang terbaik semua mereka berdua mau menjadi satu koloni. Sekali lagi, tetap selamatkan hewan-hewan kita. Karena setiap hewan memiliki kesempatan untuk hidup yang layak. Audrey Aking of the Jungle, let's protect our animals together. Bye. Follow along My Animal Adventure Dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey Aking of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati